Ingat, mulai saat ini untuk memulai lead, ingatnya mola. Mulai lakukan dari yang dibutuhkan, olah datanya, lakukan segera dan eksekusi, dan yang terakhir adalah aktif untuk bisa terus meningkatkan dari proyek improvement kita ataupun inovasi kita. Terinspirasi dari mola, hal ini menjadikan kami salah satu tahapan untuk bisa memperkenalkan lean di dalam perusahaan. Mola sendiri adalah sebuah tahapan untuk bisa memulai proyek improvement di dalam sebuah perusahaan. Mola adalah akronim dari M, yaitu memulai dari yang dibutuhkan. Bagaimana kita memulai proyek lean dari yang dibutuhkan oleh organisasi kita, sehingga organisasi kita dapat berjalan dengan baik. Sehingga penyakit-penyakit, pemborosan, atau apapun itu yang ada di dalam perusahaan kita dapat segera diperbaiki. Kalau sudah dimulai, lakukan O, yaitu olah data. Bagaimana kita mengolah data yang ada, bagaimana kita mengemas data yang ada, untuk kita bisa dapatkan keputusan apa atau masalah apa yang harus segera kita perbaiki. Atau solusi apa yang harus segera kita eksekusi. Yang berikutnya adalah L, yaitu lakukan. Kalau sudah ada datanya, kalau sudah ada rencananya, segera lakukan eksekusi. Eksekusi untuk segera mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang optimal, sehingga aksi tersebut bisa menjadi sebuah output di dalam organisasi kita. Dan yang terakhir adalah A, yaitu apa? Aktif untuk terus-menerus diperbaiki. Aktif untuk bisa terus-menerus ditingkatkan. Ingat, dalam kondisi improvement, kita tidak bisa berhenti hanya di situ saja. Ingat, mulai saat ini, untuk memulai link, ingatnya, mola. Mulai lakukan dari yang dibutuhkan, olah datanya, lakukan segera dan eksekusi, dan yang terakhir adalah aktif untuk bisa terus meningkatkan dari proyek improvement kita ataupun inovasi kita. Yuk, kita lakukan proyek improvement. Yuk, kita lakukan inovasi dalam area kerja kita. Ingat, jangan pernah berhenti untuk bisa melakukan perbaikan. Karena apa? Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat bisa memberikan manfaat untuk sekitarnya. Terima kasih telah menonton!